Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan selamat datang di channelnya BudiTouch Terima kasih kalian sudah datang dan mampir untuk mengunjungi video ini Baiklah dari Arab Saudi kembali saya akan mengabarkan kabar terbaru mengenai haji tahun 2022 Seperti yang sudah kita ketahui Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji dari negara lain Hal ini dilandasi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang kian meredah di dalam negeri Arab Saudi Namun, jemaah haji harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi melalui akuin Twitter resmi mereka Lantas, sebagai persiapan ibadah haji tahun ini Apa saja vaksin yang penggunaannya disetujui oleh pemerintah Arab Saudi? Baiklah, kali ini saya akan informasikan kepada kalian semuanya Diberitakan oleh media Saudi Gazette Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan kepada 9 vaksin COVID-19 Sebagai syarat bepergian ke dalam negeri Arab Saudi 9 vaksin tersebut antara lain Pfizer Moderna Oxford AstraZeneca Johnson & Johnson Sinopram Sinovac Covacin Sputnik dan juga Covovac Adapun sertifikat vaksinasi yang dimiliki oleh calon jemaah haji Atau pelaku perjalanan luar negeri di wilayah Arab Saudi Itu harus memuat beberapa hal berikut ini guys Oke Salah satunya adalah data pribadi harus sesuai dengan paspor Nama vaksin Tanggal vaksin Dan juga nomor batch vaksin yang tersedia di dalam sertifikat tersebut Sertifikat vaksin tersebut harus dalam satu bahasa Antara lain bahasa Arab Ataupun bahasa Inggris Dan juga bahasa Perancis Jadi salah satu dari tiga bahasa ini harus ada di dalam sertifikat vaksin tersebut ya guys Adapun itu Apabila sertifikat berada dalam bahasa lain Selain bahasa tiga yang sudah saya tersebutkan sebelumnya Maka harus melampirkan terjemahan bahasa Arab Oke guys Masih melalui akun twitter resmi kementerian haji dan umroh Arab Saudi Penyelenggaraan haji tahun ini dikhususkan bagi jemaah yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut Berusia di bawah 65 tahun Menurut kalender Masehi Sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19 dengan jenis vaksin yang disetujui Arab Saudi Melampirkan hasil negatif tes PCR yang diambil kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi Kementerian haji dan umroh juga menekankan jemaah untuk wajib mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 Selain itu, wajib pula mengikuti instruksi pencegahan saat menjalankan ibadah haji Hal ini guna memastikan kesehatan dan kesejahteraan jemaah tetap terlindungi Jadi ini adalah kabar gembira tentunya bagi warga negara Indonesia Yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia itu mendapatkan vaksin Sinovac Ataupun Sinopram dari China Dan diantara dua vaksin tersebut sudah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi Untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini Alhamdulillah ya guys Oke, terima kasih Saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih